Mereka ingin tinggal di dalam hotel Dan pada saat mereka keluar Mereka akan tidak hamil lagi Ataupun mereka tidak akan Membawa bayi Hai guys, thank you for stopping by my channel Nama aku Yuvie Dan hari ini aku mau ngebahas Tentang misteri hilangnya Baby Gabriel Kalau misalnya ini adalah video pertama Yang kamu klik di channel aku Welcome bakal upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya Jadi make sure kamu subscribe ke channel ini Kalau misalnya kamu suka dengan salah satu topik tersebut Dan make sure kamu turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di upload Anyway guys, kasus ini tuh sedih banget Karena ini menyangkut seorang bayi Dan ibunya sendirilah yang menghilangkannya Jadi kalau misalnya kamu tarik untuk tahu lebih banyak lagi Tentang bagaimana baby Gabriel bisa hilang Dan keep on watching Kisah ini berawal dari seorang perempuan yang bernama Elizabeth Johnson Dia berumur 23 tahun Dan dia punya pacar yang bernama Logan McQuarrie Mereka berdua tinggal di Tampa, Arizona, America Dan dari depan hubungan mereka kelihatannya cukup langgang Namun sebenarnya mereka sering sekali bertengkar Ini dipacu oleh masa lalu Elizabeth yang kelam Dimana dia tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya Jadi selama bertahun-tahun dia harus tinggal di Panti Asuhan Dan ini membuatnya jadi orang yang temperamental Dia suka marah-marah dan dia tidak percaya kepada Logan Dia selalu bilang kalau Oh kamu itu suka sama cewek lain Kamu selalu melihat cewek lain Dan meskipun begitu Mereka tetap saja pacaran Selain gampang marah Elizabeth bukanlah wanita yang dewasa untuk umurnya Pernah suatu hari dia mencoba mendorong Logan Ke arah api unggun pada saat mereka berkema Dan meskipun begitu Logan tetap saja sayang kepada Elizabeth Akhirnya beberapa bulan setelah kejadian tersebut Elizabeth hamil Pada saat dia mengetahui itu Dia langsung bilang ke Logan kalau saya ingin aborsi Tapi entah kenapa dia akhirnya melahirkan bayinya Yaitu pada tanggal 3 Mei 2009 Dan bayi mereka dinamakan Gabrielle Scott Aku sendiri belum punya anak Jadi aku gak tahu bagaimana pemikiran Elizabeth Tapi aku bisa berspekulasi Kalau misalnya seseorang udah punya anak Mereka akan menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab lagi Terutama kalau dia itu adalah ibunya Namun Elizabeth tetap saja sangat pemarah Dan dia juga makin menjadi-jadi Setiap kali Gabrielle menangis Dia akan membawa Gabrielle ke kamar sebelah Dan dia akan meninggalkan Gabrielle disana Sampai akhirnya Logan pulang ke rumah Dan dia akan bertengkar dengan Elizabeth Karena dia melihat kenapa kamu menjadi ibu yang gak peduli sama anak kamu sendiri gitu loh Mereka juga sering bertengkar Elizabeth tetap cemburuan dengan Logan Dia selalu bilang kalau Kamu main-main ya sama cewek lain Kamu itu lagi ngobrol ya sama cewek lain Sampai dia sering banget menggunting baju Logan Dia menggunting tali sepatunya Dia juga menggunting sana boxernya Sampai akhirnya Logan sudah tidak tahan lagi Dia akhirnya menggugat cerai Elizabeth Elizabeth pun setuju Namun dia minta Gabrielle untuk diadopsikan Untuk diberikan kepada orang lain Dan sebagai seorang ayah Logan tidak setuju Mereka akhirnya harus pergi ke pengadilan Dan hakim pun memutuskan untuk memberikan mereka equal custody Yaitu 50% dari waktu Gabrielle diberikan kepada Logan Dan 50% waktunya diberikan kepada Elizabeth Setelah kasus pengadilan selesai Tampaknya hari-hari mereka berjalan seperti normal Namun pada tanggal 9 Desember 2009 Semuanya berubah Itu adalah hari dimana seharusnya Logan menjemput Gabrielle dari rumah Elizabeth Namun pada saat dia sampai di rumah Elizabeth Dia melihat rumahnya itu kosong Semua bajunya juga sudah hilang Semua peralatan di rumahnya juga semua sudah hilang Dan dia langsung panik Dia langsung mencoba untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi Namun polisi bilang dia tidak bisa membantu mereka Karena Elizabeth memiliki hak legal untuk menjaga Gabrielle Yaitu dia bisa bawa Gabrielle kemana-mana Karena dia itu ya ibunya gitu loh Dan secara legal dia diberikan izin Kalau untuk aku sendiri sih aku ngerasa dia tuh gak masuk akal Harusnya polisi boleh-boleh aja mencari Elizabeth Apalagi kalau misalnya Logan sudah kasih tau mereka Kalau Elizabeth itu pengen bawa baby Gabrielle untuk diadopsi Tapi anyway selama berminggu-minggu Logan mencoba untuk mencari Elizabeth Dan dia tidak bisa menemukannya Dia cuma tau kalau Elizabeth mengambil mobil kakeknya dan pergi Dan selama berminggu-minggu Harusnya Elizabeth sudah bisa pergi sejauh yang dia mau Akhirnya pada tanggal 27 Desember Logan mendapatkan text message dari unknown number Yaitu nomor yang tidak bisa dilacak Dan ini adalah pesannya By the way, pesannya tuh cukup serius Jadi aku cuma mau warning aja Tapi inilah yang dia bilang Dan begitu Logan baca text itu dia langsung panik Dia langsung menelepon nomor yang tidak bisa dilacak tersebut Dan benar saja yang mengangkat telepon itu adalah Elizabeth Ini adalah rekaman percakapan telepon mereka Dan warning lagi Ini cukup serem Akhirnya Logan memiliki bukti untuk melaporkan Elizabeth ke polisi Dan satu minggu setelah percakapan tersebut Polisi berhasil mendapatkan lokasi Elizabeth Dan dia tuh ternyata sudah membawa Gabriel ke San Antonio, Texas Polisi lalu melacak ke seluruh kota San Antonio Dan mereka menemukan kalau beberapa hari setelah Elizabeth sampai di San Antonio Dia pergi ke sebuah diskotik Dimana dia ingin melaporkan kerja sebagai stripper Dan aku gak tau apakah dia diterima atau enggak Tapi setelah dia pergi sekali Dia tidak pernah kembali lagi Akhirnya pada tanggal 27 Desember Elizabeth membeli tiket bus Greyhound Dan dia pergi ke Florida Dan pada saat di dalam bus dia tidak membawa baby Gabriel Lantas baby Gabriel dimana? Akhirnya tiga hari setelah dia sampai di Florida Polisi menangkapnya Polisi lalu menginterogasi Elizabeth Mereka langsung bertanya Dimana kamu menyimpan Gabriel? Apakah dia masih hidup? Apakah kamu serius? Di percakapan telepon itu dengan Logan Lalu Elizabeth mengganti ceritanya Dan dia bilang kalau tujuan dia pergi ke San Antonio Adalah dia ingin memberikan Gabriel untuk adopsi Dia bertemu dengan sepasang suami istri Dia tidak ingat nama suaminya Dia cuma ingat nama istrinya yaitu Cheryl Dia juga tidak ingat nama belakang mereka Dan dia bilang dia bertemu dengan Cheryl selama tiga hari Dia ingin mastiin kalau suami istri itu adalah orang baik-baik yang bisa ngejagain babynya Dan akhirnya dia memberikan baby Gabriel di sebuah kursi di taman San Antonio Pada saat ditanya polisi kenapa kamu tidak ingat nama mereka ataupun rumah mereka itu di mana Padahal kamu udah bertemu mereka itu selama tiga hari gitu loh Dan jawaban Elizabeth adalah Aku sengaja tidak ingin ingat You guys, aku gak tau apa yang dipikirkan Elizabeth Apakah dia mikir kalau oke Aku gak mau ingat siapa mereka agar pas aku rindu Gabriel aku gak bisa cari baby Gabriel Like which is so crazy But make sure to comment down below menurut kamu Kenapa sih Elizabeth sengaja tidak ingin mengingat Setelah polisi menginterogasi Elizabeth lebih jauh lagi Mereka mendapatkan informasi kalau sebelum Elizabeth pergi ke San Antonio Dia sudah menemukan sepasang suami istri yang ingin mengadopsi Gabriel Jadi dia sudah menyerahkan Gabriel kepada pasangan suami istri tersebut selama 10 hari Sebelum dia memutuskan untuk cancel dan dia membawa baby Gabriel ke San Antonio Dan pasangan suami istri ini itu bernama John dan juga Tammy Smith Jadi sebenarnya baby Gabriel sudah bisa diadopsi Namun karena ayah kandungnya yaitu Logan tidak setuju Gabriel tidak bisa diadopsi secara legal Dan karena Tammy sangat menginginkan baby Gabriel Dia pun mencoba untuk memasukkan dokumen Yaitu dia menuliskan sebuah dokumen di mana dia bilang kalau sepupunya adalah ayah kandung Gabriel Dan dia pun menantai tangani dokumen tersebut seakan-akan dia adalah sepupunya Dan karena mungkin Elizabeth sadar kalau ini terlalu riski Dia pun cancel dan dia kabur Elizabeth juga sempat bilang ke Logan kalau dia akan memberitahukan lokasi Gabriel yang sebenarnya Kalau misalnya Logan setuju untuk memberikan Gabriel untuk adopsi Ya pastinya Logan tidak setuju dong Jadi sampai sekarang baby Gabriel tidak bisa ditemukan Polisi juga sempat mencari ke daerah pembuangan sampah di San Antonio Mereka berharap untuk bisa menemukan tubuh baby Gabriel Namun untungnya tidak ada yang namanya tubuh bayi disana Yang dimana kita bisa berharap kalau baby Gabriel masih hidup sampai sekarang Akhirnya pada bulan Februari tahun 2010 Tammy dan juga Elizabeth masuk ke penjara Pada bulan Desember 2012 Elizabeth di ponis hukuman penjara selama lima setengah tahun Aku gak tau kenapa dia tuh cuma dapat sanksi lima setengah tahun Harusnya dia tuh setidaknya dapetin kayak 25 tahun gitu Karena atas hukumannya yang cukup parah Namun pada tahun 2014 Elizabeth dibabaskan Jadi dia cuma tinggal di penjara selama kurang dari dua tahun setengah Anyway guys, sekarang aku bakal ngebahas tentang teori yang bisa menjelaskan dimana baby Gabriel Ada yang bilang di San Antonio ada sebuah bisnis ilegal Dimana ada sebuah agensi yang khusus mengadopsi bayi secara ilegal Jadi mereka itu memiliki agensi di satu office building itu Tapi dia tuh deket hotel dan biasanya transaksi dilakukan dalam hotel itu Jadi biasanya ibu hamil akan masuk ke dalam hotel itu Mereka ingin tinggal di dalam hotel Dan pada saat mereka keluar mereka akan tidak hamil lagi Ataupun mereka tidak akan membawa bayi Jadi agensi tersebut akan membantu ibu hamil untuk melahirkan Setelah itu ibu hamil tersebut akan diberikan uang yang banyak Dan bayi mereka akan diambil untuk dijual di seluruh dunia Terutama Amerika Dan seperti yang bisa kamu lihat baby Gabriel itu sangatlah tampan Dia memiliki mata yang sangat biru dan juga rambut bilang Jadi dia tuh kayak perfect baby gitu Aku gak bisa bayangin pastinya banyak sekali orang tua yang tidak memiliki anak Ataupun mereka hanya ingin anak akan menyukai baby Gabriel Ini adalah rumor yang sangat miris Tapi mungkin saja benar Karena hotel yang ditinggali Elizabeth dan juga baby Gabriel saat itu Pada saat mereka ada di San Antonio Adalah hotel yang sama Dimana orang bilang kalau transaksi tersebut biasanya dilakukan Selain itu polisi juga mengecek sosmed Elizabeth Dan di salah satu postingannya dia sedang berada di Six Flags Buat kamu yang gak tau Six Flags itu mirip banget dengan Disneyland Tapi dia cuma ada di Amerika aja Dan apa yang Elizabeth lakukan dengan baby Gabriel Yang baru berumur 7 atau 8 bulan Mereka gak bisa naik rides Mereka gak bisa ngapa-ngapain gitu loh Apakah itu adalah tempat dimana mereka bertransaksi Kalau misalnya kita melihat seorang pasangan suami istri Dan juga keluarganya yang banyak pergi ke Disneyland Kita ya akan melihatnya sebagai wajar-wajar aja gitu loh Kita gak akan ngerasa penasaran kayak Kenapa mereka big family itu berjalan-jalan di Disneyland Dan orang juga bilang kalau transaksi mereka Dia lakukan antara di hotel itu ataupun di Six Flags Jadi menurut aku teori ini cukup kuat Karena Elizabeth juga sudah bilang berkali-kali kepada Logan Kalau dia ingin baby Gabriel diberikan untuk adopsi Selain itu polisi juga melihat di salah satu foto Elizabeth Terdapat cincin ruby yang dia pakai di jari manisnya Dan pada saat Logan melihat itu Dia langsung tergajut karena Dia tahu kalau Elizabeth itu tidak punya pekerjaan gitu loh Dimana dia bisa membeli cincin yang mahal itu Sedangkan pada saat mereka tinggal bersama selama 2 tahun Logan adalah solo provider Dia adalah tulang belakang Dia lah yang memberikan Elizabeth dan juga baby Gabriel uang untuk hidup Dan sepengetahuannya Elizabeth itu tidak bisa kerja lama-lama gitu loh Karena dia itu memiliki tempat yang buruk Dan dia juga tidak dewasa So ya guys, menurut kamu apakah teori ini benar? Menurut kamu apa sih yang terjadi dengan baby Gabriel? Aku sih berharap banget kalau sampai sekarang baby Gabriel masih hidup Dan meskipun dia tidak bersama dengan ayahnya As long as you know baby is safe Guess it's good? I don't know guys Ini tuh kasus yang cukup miris Komen di bawah, opini kamu Aku pengen denger So ya guys Anyway, kalau misalnya kamu enjoy dengan video ini Make sure kamu thumbs up Dan juga kalau misalnya kamu belum subscribe Make sure kamu subscribe Dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama Yang tahu pas video aku di upload Kalau misalnya kamu punya Instagram Make sure kamu follow Instagram aku Aku cukup sering post foto tentang makanan Dan juga selfie Dan juga update video Kalau misalnya kamu ada tag aku Di Instagram biasanya tuh aku bakal kan mention gitu Di story aku So make sure Kalau misalnya kamu lagi nonton video aku Screenshot Tag me And I'll mention you Anyway, kalau misalnya kamu adalah cowok Kamu bisa click off sekarang Karena sekarang aku bakal ngomongin sedikit topik tentang cewek Tapi kalau misalnya kamu juga suka dengan beauty tips Stay tuned Jadi hari ini aku pakai lipstick dari It Cosmetics Dan ini tuh koleksi blurred lines Dan ini tuh hebatnya Dia bisa pakai sebagai cheeks Dan juga lipstick Dan warna yang aku pakai ini adalah Genesee qua Jadi warna itu lebih kayak Nude king gitu Jadi kalau misalnya aku menarik Kamu bisa dapetin ini di Sephora Aku bakal leave linknya di description box di bawah Anyway guys Terima kasih banyak udah nonton Terima kasih banyak Sudah komen dan juga subscribe I will see you in my next video Bye guys I know I'm not alone Anywhere wherever My heart will stand together I know I'm not alone I know I'm not alone I know 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 I